Kita bisa membayangkan, apakah dengan umur yang panjang, ratusan tahun, bahkan ratusan tahun, apakah seseorang itu akan menempati di pulau ini saja? Enggak mungkin, bisa berpindah-pindah. Makanya juga enggak menutup kemungkinan bahwa para nabi itu mungkin orang Jawa. Karena apa? Dilihat dari perilaku para nabi itu mencerminkan seperti perilaku orang Jawa. Gitu loh. Karena banyak kemiripan-kemiripan perjalanan para nabi itu. Rahayu, Mbah Darno. Ya, Rahayu. Gimana kabarnya, Mbah? Kabarnya sehat. Alhamdulillah, ini udah lama enggak ketemu. Biasa, Mbah, ketemu lagi sama tim Hasanah Jawa. Dengan seperti biasanya, kita mau menggali apapun itu yang berhubungan tentang Jawa. Apalagi, ya terutama ilmu Jawa itu sendiri, Mbah. Nah, ini Mbah. Pertanyaan pertama nih, dari ini tuh. Menurut keilmuan Jawa, cara untuk mendapatkan tatanan laku itu dasarnya seperti apa gitu, Mbah? Ya. Yang sebelumnya, selamat malam. Selamat berjumpa kembali di channel Hasanah Jawa. Semoga, para saudara, pemirsa, dimanapun Anda berada, selalu diberikan kesehatan, diberikan rejeki lancar, dan semuanya keluarga juga selalu sehat. Salam Rahayu. 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 Sakung timati. Rahayu. 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 Sebelum menjawab pertanyaan, supaya para pemirsa ya, tahu siapa tuh sebenarnya admin dari Hasanah Jawa. Ini kan belum merah dikenalkan. Nama dari admin Hasanah Jawa adalah Saudara Fisal Bumelar. Asal dari kota Bandung, cuman sekarang Dungu Sili di Tuban. Sekali lagi, nama admin kasanah Jawa adalah Saudara Fisal Bumelar. Terus selanjutnya menjawab pertanyaan dari pemirsa tentang laku Jawa apa yang seperti apa gitu? Seperti apa? Cara ini apa? Laku yang benar gitu, dasarnya. Laku yang benar. untuk melakukan tatanan Jawa atau agama Jawa yang benar dan sesuai dengan aturan atau ajaran dari Kapitan Jawa sendiri, syarat utama orang melakukan agama budi atau kepercayaan Jawa adalah kita harus melakukan tiga hal atau kita harus paham tentang tiga hal. Yang pertama yaitu adalah lati. Lati itu lidah. Jadi perseratan-perseratan yang lain seperti tirakat, mandi kembang, mandi air, bersemedi itu adalah rangkaian dari lelaku Jawa. Tapi konsi utama atau syarat pertama yaitu kita harus bisa menjaga lati atau lesan atau ucapan. Ucapan yang bagaimana? Ucapan yang kita itu kalau ngomong paling tidak bisa dipercaya kalau kalau janji harus bisa menepati kalau berbicara jangan suka berbohong itu tidak menyakiti orang juga tidak menyakiti orang jadi apa yang di ucapkan yaitu yang dikerjakan terus yang kedua hati atau hati kita hati kita itu harus selalu bersyukur dalam arti bersyukur kita hidup itu bukan pesenan hidup itu terima beres terima jadi maka kita harus berpikiran positif di dalam dunia ini tidak boleh berpikiran negatif artinya orang yang selalu memikirkan atau kita itu berprasangka baik artinya kita itu termasuk orang yang percaya dalam hidupnya sendiri dan percaya karena hidup ini adalah ada yang memiliki maka hati kita itu selalu terang benderang kalau bahasa Jawa hati kudus iso narimo kanti padang terawangan tanono opo-opo dan tanono sopo-sopo ingkang ono ingsun ingkang mahanani gesang ingsun amratadhani ing asman ingsun lan kok liru ya atau yang apa di dalam sebutannya itu terus yang ketiga amratandani amratandani af'al ingsun gitu jadi intinya kita hidup itu harus legoh dan legowo gitu artinya menerima yang dinamakan takdir atau nasib kalau takdir baik baik ya kita harus merubahnya kalau takdir baik ya kita harus mensyukurinya lalu yang ketiga pakarti pakarti itu perbuatan setiap perbuatan kita itu paling tidak ya kira-kira itu perbuatan yang baik karena sering kali saya sampaikan baik itu adalah ukuran kita bukan sebenarnya baik itu seperti apa jadi orang yang membicarakan tentang baik belum tentu tak tahu baik itu kayak gimana itu cuman perasaan kita lah yang mengatakan bahwa itu kira-kira baik belum baik kira-kira baik paling tidak kita itu harus di dalam pakarti atau di dalam melakukan sesuatu paling tidak kita berpedoman pada kira-kira baik baik itulah konsi utama setelah kita itu tahu tentang tiga hal itu maka berhaklah kita sebagai orang Jawa bisa dikatakan kita telah melakukan atau kita telah menjadi santri santri karena santri sebenarnya adalah bahasa Jawa san itu ik san atau perilaku baik tri adalah tiga lah perilaku baik yang ketiga-tiganya itulah manusia makanya manusia itu harus bisa menjadi santri supaya kita itu bisa melaksanakan atau kita bisa mengerjakan ajaran budi ajaran agama jadi janganlah kita itu sekali-kali mengaku santri apabila kita tidak bisa menjaga ketiga-tiganya tadi yaitu lesan ati lang pakarti santri itu bukan orang yang taat melakukan agama bukan orang yang taat melakukan agama belum tentu dia bisa menjaga lesannya orang yang taat dengan agama belum tentu dia itu berprasangka baik terus malah kebanyakan orang yang melaksanakan agama itu selalu berprasangka buruk malahan seperti contohnya apa kita itu sudah hidup dan melaksanakan dharma hidup tapi yang menentukan hidupnya sendiri makanya perasangkanya jadi buruk dia melakukan kebaikan karena pahala dia takut dia tidak melakukan keburukan karena takut neraka nah itu maka belum tentu orang yang melakukan agama itu dia itu hatinya atau perasangkanya itu selalu baik nah kalau orang jawa dikala menghadapi situasi bagaimanapun atau menghadapi situasi yang ya bagaimanapun kita itu harus berprasangka baik kalau bahasa agama kita gak boleh seudon apalagi kita itu seudon dengan Tuhannya seudon dengan buminya seudon dengan ciptaannya itulah syarat utama untuk kita itu supaya melakukan tentang ajaran budi atau kapitan jawa itu menjadi sempurna nah kalau bisa dikatakan ketika kita bisa menjalankan tiga hal itu atau kita menjadi santri gitu bisa dibilang berarti jawa itu bukan etnis atau suku bukan berarti jawa itu melingkupi jawa itu dunia dunia bukan etnis atau pulau atau suku bukan jawa itu bahasa filsafat jawa sendiri itu lakunya tiga hal itu jadi orang manapun kok dia bisa melakukan tiga hal itu yaitu orang jawa jawa gitu ya kayak kayak gini loh karena islam itu dari arab ya siapapun pemeluk agama islam itu akan menjadi orang arab pasti karena apa budayanya mengikuti arab gitu jadi orang manapun dikala dia bisa melakukan tiga hal itu yaitu termasuk jawa jawa gitu nah mungkin itu suatu hal yang penting juga mbah ketika kan kadang suatu narasi juga ya mengungkapkan bahwa jawa itu suku jawa itu suku padahkan itu suatu pengkerucutan makna ternyata kan kalau ya disampaikan pengkerucutan pengkerucutan makna memang di saat orang itu melakukan ajaran budi atau kepitayan jawa orang itu bisa dilihat dari tingkah lakunya dari tingkah cara berbicaranya dari budayanya lah orang-orang yang yang sudah melakukan tiga hal itu biasanya itu mempunyai suatu perkumpulan nah dari perkumpulan itulah menjadi besar besar-besar dan kebetulan waktu itu tempatnya di Lusantara ini maka ditandai bahwa orang yang mempunyai perilaku seperti itu dianggap jawa maka sampai puluhnya dianggap jawa karena enggak menutup kemungkinan kalau melihat dari cerita-cerita masa lalu orang jawa sendiri itu hidupnya juga umurnya panjang-panjang kita bisa membayangkan apakah dengan umur yang panjang ribuan ratusan tahun bahkan ratusan tahun apakah seseorang itu akan menempati di puluh ini saja enggak mungkin bisa berpindah-pindah makanya juga enggak menutup kemungkinan bahwa para nabi itu mungkin orang jawa karena apa dilihat dari perilaku para nabi itu mencerminkan seperti perilaku orang jawa gitu loh karena banyak kemiripan-kemiripan perjalanan para nabi itu kayak nabi ibrahim ya waktu di sana di saat dia melawan raja siapa itu namrud ya di karena raja namrud dan sekutunya menyembah berhala ya maka nabi ibrahim juga melakukan pertapa dulu melakukan semedi dulu setelah semedi dia merasakan di dalam semedinya enggak mungkin kalau Tuhan itu terbuat dari semen atau batu ya karena batu mungkin ciptaan Tuhan nah untuk melawan kemungkaran itu maka berhala-berhala itu digempur dihancurkan tujuannya apa tujuannya untuk merubah dari perilaku yang dianggap salah diajak melakukan perilaku yang dianggap benar oleh nabi ibrahim gitu belum nabi-nabi yang lainnya kayak nabi sis kayak nabi sulaiman banyak nabi-nabi yang melakukan ritual seperti orang jawa bahkan terakhir nabi muhammad dia ingin mendapatkan wahyu dia juga masuk di dalam gua hirok nah untuk apa masuk ke dalam gua hirok saya yakin bahwa disitu adalah melakukan semeti gak mungkin disitu itu melakukan sesuai perintah agamanya karena waktu itu nabi muhammad juga belum beragama nah jadi maka kalau sudah membicarakan tentang jawa jawa itu ya dunia ini bagi siapa bagi orang-orang yang paham tentang agama atau bagi orang-orang yang paham tentang kapitayan atau budaya gitu maka gak ya mali gak menutup kemungkinan jangan-jangan yang dianggap sekarang ini para nabi para awliya terdahulu karena waktu zaman dulu umurnya itu juga panjang-panjang dan saya yakin gak mungkin orang yang umurnya sepanjang itu terus berdiam diri disini karena dia tahu dunia ini luas maka dia juga menjelajahi dunia ini gitu nah biasanya orang Indonesia pergi ke Malaysia dia juga belajar bahasa Malaysia orang Indonesia yang pergi di Amerika dia juga belajar bahasa Inggris orang Jawa yang pergi ke Arab mungkin juga belajar bahasa Arab dan disana menyampaikan agama budi kapitan yang Jawa disampaikanlah dengan bahasa Arab jadi besar kemungkinan agama yang dibawa ke sini itu adalah agama kita sendiri yang dirubah dengan agama sana karena agama itu juga menerangkan beberapa cara untuk menemu atau ketemu dengan Tuhan caranya lewat semeti cuman karena di negara sana gak kenal bahasa semeti maka dirubahlah dengan bahasa pikir jadi mungkin kita itu melakukan pemahaman yang sebenarnya salah karena kita belum tahu pemahaman yang sebenarnya mungkin itu makalah rubah cara kita berpikir kayaknya itu gak mungkin kok kayaknya itu gak mungkin kalau kalau kita itu terlalu apa ya mengikuti dengan ajaran orang luar itu benar karena banyak cerita yang menguatkan bahwa sebenarnya leluhur-leluhur kita itu juga orang-orang yang sangat tahu tentang Tuhan orang yang sangat tahu tentang budaya orang-orang yang sangat tahu tentang budi luhur orang yang sangat-sangat tahu tentang Totokromo kalau melihat dari sejarah-sejarah masa lalu orang yang belum dimasuki agama kayak apa budayanya Totokromo bahkan sampai agama-agama sekarang yang masuk di sini sedikit yang mengajar tentang Totokromo mungkin itu bukti bahwa di sini itu mungkin juga agama-agama itu juga berasal dari sini karena kepanjangan atau diberikan umur yang sangat panjang itu bisa saja hijrah ke sana bukannya kita ngeklaim cuman kira-kira kira-kira karena karena begini kita itu kembali pada sejarah-sejarah tempat-tempat agama agama yang dikirim ke sini sebelum ada agama orang-orangnya kayak apa tapi setelah ada agama ternyata yang dilakukan itu mirip dengan perilaku orang-orang Jawa termasuk itu semedi termasuk sembahyang dan lain sebagainya gitu dan mungkin kalau bisa dikatakan kayak seperti ini saya pernah dengar itu kan dalam bahasa Jawa obat itu dibilang jamu kan nah ternyata saya lagi main internet biasa ternyata Amerika latin sana juga obat-obatannya jamu dan apakah bisa kemungkinan juga dengan kata mbak sendiri tadi orang Jawa itu umurnya panjang-panjang dan tidak mungkin kalau dengan umurnya panjang itu berdiam diri hijrah ke Amerika latin sana ke Afrika selatan mungkin dengan leluhur-leluhur kita ada di sana membawa budaya dan bahasanya itu bisa sama di sana jamu di sini jamu itu suatu bukti nyata peninggalan berarti bisa digaris bawahi juga bahwa Jawa itu kiranya itu terlalu kecil kalau dikatakan suku bagi orang yang tidak paham bagi orang yang tidak paham dan orang yang sebenarnya tahu sejarah itu maka Jawa itu dianggap pulau kecil atau orang-orang yang tertinggal karena takut kebongkar asal mula mereka makanya kalau di sini ada jamu di sana juga ada jamu kalau di sana ada agama kenapa di sini tidak ada untuk apa bikin agama sini sumbernya orang sini sudah tahu semua tidak usah bikin agama kenapa agama ditaruh sana supaya menjadi agaman atau pegangan orang-orang sana karena orang-orang sana orang-orang luar yang saya maksud waktu dulu itu kan jarang orang luar yang sibuk mencari Tuhan belum ada jarang sekali orang-orang mencari Tuhan karena kalau mengulas tentang sejarah Arab sendiri waktu itu juga terkenal orang jahiliah negara-negara lain pun juga seperti itu maka dibuatkan agama itu supaya dia itu menjadi ilmiah ilmiah dalam arti berpikir lebih panjang supaya dia tidak mengagungkan hidupnya karena hidupnya itu adalah adanya Tuhan maka harus menyembah karena tahu bahwa cara menyembah cara semedi itu ajaran dari sini karena disana sudah diulah dengan agama dengan bahasa sana yang mungkin lebih indah maka coba ditawarkan kesini laku gak ternyata disini laku keras orang-orang sini akhirnya mabuk dengan bahasa itu bahasa yang di beri pemanis bahasa yang diindah-indahkan dari sana jadi seolah-olah orang sanalah yang tahu tentang Tuhan padahal ribuan tahun yang lalu sebelum masehi sudah terkenal di Nusantara ini dengan sejarah-sejarah yang mungkin sekarang tinggal sejarahnya tapi kita tidak mengetahui siapa orang itu contohnya sebelum disana ada peradaban pembangunan tempat-tempat tibadah atau pembangunan yang megah dan mewah di Nusantara ini sudah ada pembangunan candi bulupuk ada candi perambanan coba ada candi ceto ada candi di Mojopait candi yang lainnya coba bayangkan itu sudah sebuah ini suatu kemajuan juga kan kemajuan yang luar biasa sebelum sana itu sudah tahu tentang Tuhan di sini para empu para resi para pendita di sini sudah mengadakan peribadatan sudah melakukan sembahyang sudah tahu bahwa kita hidup itu di beli Tuhan maka kita nyembahlah yang dinamakan yang itu nah yang itu adalah Tuhan maka di sini itu tidak ada nama Tuhan tidak berani kalau sudah kepercayaan di bawah sana maka Tuhan dinamai supaya orang itu tahu oh inilah nama Tuhan entah 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 entah